Ini yang aku mengerti, musik. Tunggu, kemana kamu pergi? Apa yang terjadi di sini? Susie, apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang ini? Jangan masuk wilayahku, kita udah sepakat. Mereka adalah pekerja dan akan membantuku mendekorasi bagianku. Dekorasi? Kenapa kamu butuh begitu banyak pekerja? Kamu tidak akan membangun istana? Bagaimana kamu tahu aku mau bikin istana? Ayo, silahkan masuk. Wow! Berikan padaku rencananya. Hei, kembalikan. Berhenti, kamu tidak boleh melewati batas. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semuanya. Makasih, ini uangnya. Aku juga punya rencana. Apa ini sebuah rencana sekarang? Ketunjukkan mengubah ruangan jadi sesuatu yang lebih keren. Aku akan membuat rumah keren di bawah tempat tidur dalam waktu singkat. Nah, ini dia. Nah, ini ditaruh sini. Aduh, dia jadi jatuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu meniru ideku. Ayo, tunjukkan semuanya. Keluarkan ini. Ini bukan idemu. Kamu tidak perlu marah. Tapi milikku lebih indah. Jess, aku memberimu izin untuk melihat ini dan iri padaku. Aku merasa senang di sini. Sebenarnya, aku akan membuat tempat yang keren juga. Ini dia. Ada diskon mainan. Aku harus mengunjungi toko ini. Oh, lepas tangan. Kenapa kamu menyentuh ini? Kamu hanya bisa menyentuh kalau kamu beli. Baiklah, aku hanya melihat. Oh, aku harus berhati-hati. Terutama ini gratis. Wow, ada hagi-hagi di sini. Tangan. Iya, iya. Aku ingat. Oh, iya. Ada juga hagi-hagi besar. Tentu saja. Aku tidak boleh banyak uang. Tapi aku akan melihatkan masalah ini saat penjaga tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang salah. Tapi apa? Halo, apa kabarmu? Ah, mainannya bisa bicara. Tolong. Aku harus segera masuk ke kamar rahasia. Itu mengerikan. Kuharap tidak ada yang menemukanku di sini. Dan aku bisa bersantai dan istirahat dengan baik. Halo, bebek. Kalau saja kamu tahu apa yang baru saja aku lihat. Penjaga yang penakut? Tapi aku bukan pencuri. Jadi semua uang ini milikmu. Aku harap setidaknya ada sesuatu di sini. Susie, lihat ini. Sekarang aku juga punya sesuatu untuk diletakkan di bawah tempat tidur. Dan ini adalah sesuatu yang lebih keren dari kotak biasa. Ini selimut hagi-wagi. Iya, jis agak aneh. Sekarang saatnya mendekorasi ruangan dengan poster dan segala macam barang keren lainnya untuk menciptakan suasana yang nyaman. Iya, itu akan banyak membantuku juga. Haha, rumahku terlihat lebih keren dari rumahmu. Tapi itu tidak lama. Aku akan menemukan cara untuk membuat ruangan lebih indah. Apa yang kalian buat di sini? Ayo, boleh aku ambil tas? Tidak, aku butuh yang pink. Bukan ransel. Aku mau jadi anak sekolah, bukan kuliahan. Terima kasih banyak. Kamu sangat imut. Oh ya, cantiknya. Istanya nyata dibangun. Ah, apa ini? Bagus. Hagi-wagi juga butuh perlindungan sangat baik terhadap orang asing. Selamat sore. Aku akhirnya menyerahkan isaiku. Bistikah kamu memeriksanya? Tentu saja ini adalah waktu yang tepat, akhirnya. Oh, apa kamu lapar? Aku mau apa? Aku baru saja dapat satu. Aku tidak keberatan. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Berikan padaku lain kali. Ini kesempatanku. Permisi, tapi aku butuh papan. Akhirnya aku dapat. Hei, Susie, kamu kemana? Dan di mana papanku? Bagaimana aku akan mengajar anak-anakku sekarang? Baiklah, tidak perlu khawatir. Aku tahu satu cara bagaimana kamu bisa membuang semua emosimu. Ini, ambil ini. Ini untuk mencuri apel. Kamu bilang inilah apel untukmu. Astaga, Monica. Jess, sekarang aku punya sesuatu yang lebih keren dari postermu. Aku bisa menggambar poster sendiri. Lihat dan iri padaku. Apa? Dari mana kamu dapat papan itu? Kenapa kamu membutuhkannya? Kamu tidak bisa menggambar? Beraninya kamu bilang gitu. Aku akan tunjukkan padamu sekarang. Apa yang kamu... Hatsi. Sekarang kamu sangat cocok. Ini adalah bagaimana kamu seharusnya terlihat. Sangat lucu. Karena kamu aku harus pergi ke tempat cuci. Jadi papanya sangat berlian. Apa yang bisa lebih keren dari gambar yang bisa diubah setiap saat? Aku melengkapi ruangan dengan berbagai mainan lucu. Misalnya lampu berbentuk unicorn. Lampu. Siapa yang butuh lampu ketika ada kerangan bunga? Lihat dan nikmatilah. Ya, cantiknya. Oh ya, itu sudah pasti. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan punya aku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu di mana mendapatkannya. Oh, tentu saja punya aku selalu lebih baik. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh sesuatu yang keren juga. Oh, aku tahu di mana mendapatkannya. Aku punya teman yang kecil. Aku Hulk. Hulk yang jahat dan menakutkan. Hai, Quentin. Bisa kamu membantuku? Aku butuh beruang itu. Boleh aku mengambilnya? Boneka beruangku? Aku mencintainya. Kalau gitu tidak, itu dilarang. Kenapa kamu pelit banget? Gimana jika aku memberimu Nutella? Tentu saja aku masih anak-anak, tapi aku mengerti bahwa itu terlalu kecil. Aduh, kamu memang serakah. Bagaimana dengan keripik? Pringles besar. Keripik? Ya, aku tidak akan menolak keripik. Tapi ini tidak cukup. Butuh sesuatu yang lain. Lagi? Aku cuma punya seember es krim yang tersisa. Apa itu cukup? Oh ya, berikan ke sini. Boleh aku ambil beruangnya? Baiklah, berikan saja es krimnya. Yeay, makasih banyak, Quentin. Aku pergi. Apa itu tadi? Mana es krimnya? Sepertinya dia menipuku. Seseorang harus dilakukan. Aku harus mengambil ini. Awas ya kamu, Susie. Kamu akan segera mengambil ini semua. Seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana akibatnya. Ya, ya. Ini sangat mengerikan. Kamu akan mendapatkannya, Susie. Rupanya dia masih belum tahu kalau aku membohonginya. Tapi aku berhasil mengambil beruangnya. Akhirnya aku bisa membuat langit yang nyata. Awan yang akan bersinar dalam berbagai warna. Nah, indahnya. Itu yang aku maksud. Oh ya, ini sangat indah. Ini yang aku butuhkan. Ini lebih baik dari apapun. Pagi. Yogurt. Air biasa. Ya, tadinya. Sekarang air super asin. Dan jus wortel. Nah, apakah kalian semua siap untuk mencoba berbagai macam rasa? Semoga berhasil. Aku ingin tahu apa yang aku punya. Hmm, ini enak. Sepertinya ini yogurt. Yum. Kamu beruntung, Emma. Geranku. Hmm, apa ini? Apakah ini jus wortel? Apakah aku benar? Aku harap gelasku menyimpan sesuatu yang enak. Ah, ini asin. Sekarang aku benar-benar butuh minuman. Ronde pemanasan telah sukses. Sekarang saatnya untuk serius. Bagaimana dengan jus dengan daun kemangi? Nesquik krim manis dengan marshmallow sebagai topping? Dan Coca-Cola dengan sedikit kecap. Mari kita mulai. Aku sangat gugup kali ini. Hmm. Mary, aku bisa melihatmu mengunya sedikit. Kamu duluan. Jika Anda takut, aku saja. Ya Tuhan, apa ini? Rasanya manis dan juga asin, tetapi tidak enak. Emma, hentikan cikikanmu. Dan minum, minumlah, Nona. Eh, oke. Baiklah. Aku siap. Hmm, lezat. Susu coklat. Hmm, enak. Aku harap tidak ada yang menaburkan satu kilo garam ke dalam cakirku lagi. Hmm. Unik sekali rasanya. Jangan iri. Kamu dapat minumanmu dan aku punya milikku. Saatnya menikmati minuman musim panas yang menyegarkan. Smoothie berry. Jus nanas. Dan air cabai. Semuanya benar-benar memanas di babak ini. Aku tidak takut pada apapun lagi. Tapi apapun bisa ada di sana. Aku tidak sanggup. Kamu sungguh penakut. Aku mau coba punyamu. Hmm, enak. Benarkah? Oke, terima kasih. Apa? Api. Monica, kamu bohong padaku. Ah, kamu harus mencoba sendiri dulu. Punyaku sebenarnya sangat enak. Jus nanas. Hmm, semua tanda menunjuk ke minuman yang enak. Yes, it's smoothie. Emma, basulah mulut milikmu dengan salah satu milik kami. Tidak mau. Aku tidak percaya kamu lagi. Terserah kamu. Kami bisa meminum lebih banyak kalau gitu. Kita bisa melihat bahwa kontesan kita menyukai minuman dengan bahan-bahan alami. Dan itulah mengapa kami yakin mereka akan menyukai koktel dengan sayuran yang terdiri dari brokoli, asparagus, dan seledri. Cara terbaik untuk mendapatkan 5 porsi sayuran dalam sehari. Untuk yang suka manis, beruntung kami memiliki milkshake candy bar. Mari kita campur dan tuangkan langsung ke gelas. Dan cherry di atasnya adalah minyak ikan. Sesuatu yang benar-benar tidak disukai oleh siapapun. Semua siap? Waktunya dimulai. Doakan aku, kawan-kawan. Hmm, tidak buruk. Sepertinya sesuatu yang super sehat. Aku yakin aku mendapatkan yang buruk di kali ini. Oh, aku salah. Sepertinya susu coklat, tetapi dengan campuran yang enak. Oke, giliranku. Aku bisa melakukan ini. Eh, apa ini? Permisi, teman-teman. Aku harus meludahkan semua ini sekarang. Tidak semua orang menyukai minuman sehat. Jadi, kami tidak sabar untuk melihat apa pendapat kalian tentang campuran ini. Jus tomat, dan kacang merah. Lebih dari sekedar sup dari apapun. Dan jika kamu menawankannya ke dalam semangka, kamu akan berhasil menipu semua orang. Dan peninggungan lainnya adalah, air kelapa muda dan teh panas mendidih. Aku bisa mencium bau buah. Siapa yang punya ide mencampur semangka dan kacang merah? Apa yang kalian ketahui tentang minuman yang buruk? Aku dapat teh mendidih. Aku butuh sesuatu yang dingin sekarang. Aku sudah bilang bahwa kamu tidak boleh minum itu. Karena kalian baru dapat minuman-minuman yang mengerikan, minumanku pasti luar biasa. Kelapa muda. Ya, aku bersaja diangkut ke Pulau Tropis. Semua ini dimulai dengan susu. Tetapi bagaimana jika menambahkan dengan Nutella, ini akan menjadi minuman super coklat. Pencinta coklat bersuka cita. Kupikir ini minuman tercantik. Tapi gelas kedua akan lebih dari sekedar minuman. Air dengan pewarna makanan biru cerah. Kejutan yang licik. Terakhir, kami punya air garam acar. Dengan beberapa acar utuh, akan terasa nikmat luar biasa. Menjadi pemberani dari semuanya, aku siap untuk memulai. Sebenarnya ini hanya air biasa. Mary, sepertinya kamu makan cat. Lidahku yang membiru. Lucu sekali. Ah, aku harus mendokumentisikan ini. Senyum. Oke, Emma. Susu dan coklat. Makanan penutup yang luar biasa. Jadi kalian berdua lolos dengan mudah. Tapi aku... Ah, ini asin. Beri aku seteguk. Kamu tidak bercanda. Minuman ini mematikan. Es krim dan milsek stroberi? Apa yang lebih enak? Jawabannya, tentu bukan jus lemon murni. Sepertinya aku merasakan aroma jeruk yang enak. Ah, asem sekali. Kupikir mereka memeras seratus lemon di sana. Eh, gadis malang. Aku berharap bibirku tidak terlalu mengerut. Apa yang mereka tuangkan ke gelasku kali ini? Eh, ini es krim yang lembut. Oke, giliranku. Pertama, seteguk kecil. Eh, susu stroberi. Ini yang terbaik. Hmm, punya aku yang terbaik. Apa yang terjadi ketika seorang bartender mencoba untuk membuat klien terkesan? Membuka campuran yang sangat aneh. Seperti Fanta dan Cheetos misalnya. Kalian harus akui, kalian belum pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya. Selanjutnya, kaldu ayam itu terlihat cukup enak. Hmm, belum lagi jus jeruk alami. Selamat datang di babak orange pertama. Kalian terus membuang-buang waktu. Aku duluan. Ah, aku terlalu terburu-buru. Ini menjijikan. Manis, asin, ada butiran-butiran aneh. Yak. Kamu tidak terlihat begitu baik. Semoga aku beruntung. Hmm, sup ayam. Seperti yang selalu dibuat ibuku ketika aku sakit. Aku langsung sehat ketika itu. Jangan tersesat dalam nostalgiamu. Hentikan mimpi di siang bolong itu. Dan kembali ke kenyataan. Hmm, lumayan enak. Aku dapat jus jeruk. Semoga putaran minuman berikutnya akan membuat kalian kagum. Air dan bawang putih? Ugh, ini akan menarik perhatian kalian. Atau menjatuhkanmu. Air dengan telur ikan. Campur yang super orisinal. Hanya seseorang dengan sederah tinggi yang dapat menikmatinya. Dan untuk melengkapi semuanya, jus apel biasa. Jika kalian tidak keberatan, aku mau mulai. Ah, terlalu banyak bawang putih. Sepertinya itu adalah sesuatu yang hanya tidak disukai oleh vampir. Ugh, bau sekali. Baunya akan menempel. Aku akan mencoba mengalihkan perhatian dengan mencoba minumanku. Telur ikan dan air? Bukanlah minuman favoritku. Apa yang menungguku setelah bawang putih dan telur ikan? Hmm, jus apel? Itulah yang aku sebut sebagai panggilan darurat. Sepertinya aku akan menghabiskan minuman ini. Maaf tentang minumanmu, guys. Aku dapat piring terkecil. Tapi aku rasa itu yang terbaik. Karena itu adalah cabai. Itu kecil banget. Tapi entah kenapa aku masih takut. Sungguh mimpi buruk. Ini sangat pedas. Untung aku punya air di dekat sini. Kamu tahu aku rasa persiku tidak akan lebih baik? Hanya ada satu hal baik tentang ini. Cabai ini sangat cocok dengan bajuku. Oh, aku menemukan cara untuk membuatnya kurang pedas. Aku akan tambahkan madu. Banyak madu. Keren. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ya, itu permulaan yang bagus. Tapi aku masih bisa merasakan kepedasannya. Jangan khawatir. Masih ada air di sini. Makasih, Jess. Kamu punya keterampilan pemadamkan api. Aku rasa hanya aku yang tersisa. Oh, ini gede banget. Aku tidak mengharapkan ini. Aku tidak akan memakannya. Kamu tidak punya pilihan. Baiklah, kalian memaksaku. Semoga aku tidak terbakar. Tapi aku mungkin saja. Oh tidak, kita kehabisan air. Untung kita punya alat pemadam kebakaran di sini. Aku tidak pernah begitu bahagia karena tertutup usah. Makasih, gengs. Aku mau duluan kali ini. Kit Kat, itu tidak buruk. Tapi kenapa dikit banget? Kamu hampir tidak bisa melihatnya tanpa kaca pembesar. Baiklah, aku akan mencobanya. Enak dan sedih. Itu kombo yang konyol. Itu berarti aku dapat kit-kit yang lebih besar. Wow, ada banyak banget. Dengar, kamu perlu belajar berbagi. Ya, aku rasa tidak. Kamu sudah makan milikmu. Enak banget. Satu batang tidaklah cukup. Sepertinya kamu suka banget coklat. Artinya kamu tidak akan melihat kalau aku minta sedikit. Emma, aku melihat apa yang kamu lakukan. Kamu tidak punya bukti. Dan itu layak. Kemana semua coklatku pergi? Kamu harus lebih berhati-hati. Maaf, Katie. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak dapat apa-apa. Cunda. Tidak mungkin. Ini dia kit-kitnya. Wow, itu gede banget. Aku tahu keberuntungan akan ada di pihakku. Aku membutuhkan kegaji mesin untuk memotong ini. Itu dia. Kamu akhirnya bisa mencobanya. Dan kedua bagian sama lezatnya. Yang sekali itu habis dengan cepat. Kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan, Jess. Sepertinya aku yang pertama kali ini. Hot dogs, itu akan berguna. Aku loper banget. Sebaiknya tidak ada jebakan di sini. Enak. Tapi ada yang kurang. Saus. Ayo coba lagi. Jauh lebih baik. Ide yang bagus. Semoga aku bisa makan hot dog juga. Wow, gede banget. Aku suka ini. Terlihat sangat enak. Emma benar. Rasanya juga sangat enak. Tapi aku akan menambahkan saus tomat. Ah, aku ngenain wajahku. Lain kali hati-hati ya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk belajar dari kesalahanmu, Jess. Wow, hot dognya gede banget. Mimpi jadi kenyataan. Wow. Hatiku akan berhenti. Aku sangat iri. Kamu bilang lebih enak dengan saus tomat? Aku akan menambahkannya lagi. Lalu harus dipotong jadi dua agar lebih mudah. Baunya enak banget. Menggiurut, kan? Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Aku akan menambahkan tabasku ke hot dognya. Ini bagus, Jess. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang ini. Ya, itu tidak biasa. Maksudku, tidak buruk sih. Mau dikit, Jess? Ya, aku akan mencobanya. Oh, ini pedes banget. Ya, kamu tidak harusnya gak nambahin tabasku ke dalamnya. Akhirnya, giliranku untuk mulai. Kelihatan menyeramkan sebenarnya. Mata ini bisa pakai jadi bola pingpuk. Atau kamu bisa memakannya. Asik dan enak. Sekarang aku. Wow, segenung mata gami. Semuanya sangat enak. Jess baru saja menusak nafsu makanku. Maaf, Emma. Aku terbawa suasana. Apa yang terjadi pada aku? Wow, kamu punya banyak mata yang terbuka sekaligus. Untung sudah berakhir sekarang. Ya, ini lebih baik tidak terjadi pada aku. Wow, mata yang besar. Ini sangat berat. Emma, berhentilah menakuti kami. Maaf, aku tidak bisa menahan. Oh, tidak. Gigiku macet. Aku akan membantumu. Aku jatuh. Aku melukai diriku sendiri. Ya, ini tidak berhasil dengan baik. Aku yang pertama lagi. Hooray. Brokoli? Ah, itu gak asik. Aku gak mau makan itu. Kenapa aku membutuhkannya? Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menjijikannya itu. Apa aku harus melalui hal yang sama? Oh, tidak. Ini bahkan lebih buruk dari yang aku bayangkan. Pasti ada jalan keluar dari sini. Aku tahu. Cantiknya. Hei, Katie. Ini buat kamu. Timut banget. Terima kasih. Tapi tunggu. Ini brokoli. Mengembalikan hadiah itu tidak sopan. Sekarang aku takut apa yang akan aku alami. Astaga. Aku tidak tahu sayuran bisa sebesar ini. Doakan aku, teman-teman. Ini akan berguna. Sebenarnya tidak sebaru gitu. Aku bahkan mulai menyukainya. Jess, sepertinya kamu berubah jadi brokoli. Teman kita sekarang adalah brokoli. Lucu banget. Terima kasih. Terima kasih.